Rekonsiliasi antara Prabowo Subianto dengan Jokowi Dodo terus berdengung setelah Pilpres usai. Namun hingga kini langkah konkret pertama berupa pertemuan keduanya belum juga ada kepastian. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan menolak seluruh gugatan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga terkait kecurangan pemilihan Presiden 2019. Dengan begitu duet Jokowi Dodo Maruf Amin resmi memenangkan Pilpres 2019 sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum. Rekonsiliasi atau pemulihan hubungan kedua pihak yang telah berdengung setelah hari pencoblosan kini makin nyaring terdengar. Namun rekonsiliasi bukanlah perkara mudah. Kampanye berbulan-bulan telah membuat pendukung kedua belah pihak menjadi sangat militan sehingga muncul jurang pemisah yang dalam. Terdewasaan para elit politik baik dari kubu pemenang atau kubu yang kalah bisa menjadi permulaan untuk merekatkan perpecahan. Karena pemenang jangan jemawa dan yang kalah harus legawo. Pada para pendukung ketunya kita harapkan bisa secara berangsur-angsur mengurangi ketegangan yang selama ini ada apakah itu ucapan, apakah di media sosial dan lain-lain. Mudah-mudahan kita semua bisa mengurangi menahan diri dan memujudkan keadaan yang baik seperti yang terjadi sebelum adanya proses liberasi ini. Pasti ada yang kecewa, tapi itu wajarlah. Nah yang kecewa juga tidak perlu berlarut-larut dalam kecewaan. Yang pihak yang bergembira pun tidak berlarut-larut. Eforia dengan kekembiraan itu, Pak Jokowi dan Pak Maruf akan menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kita doakan mereka berhasil mengemban amanah ini dengan baik. Ungkapan untuk kembali saling merangkul usai pemilu sebenarnya sudah muncul dari elit kedua pihak yang berkonsentrasi di Pilpres 2019. Mereka tetap menjujung persatuan Indonesia walau kerap berbeda pandangan saat masa kampanye. Di sini juga saya mengimbau kepada para pendukung Pak Prabowo, kepada para pendukung Pak Jokowi Dodo. Mari kita bersatu, bergandengan tangan, hati kita Indonesia, hatimu Indonesia, hatiku Indonesia. Jadi tidak ada masalah, semua untuk Indonesia. Bagi para elit politik, Pilpres memang hanyalah sebuah kompetisi untuk menentukan siapa yang akan memimpin bangsa menuju kemajuan. Mereka bisa beralih pandangan atau pihak semudah membalikan kelapak tangan. Kini tugas berat para elit politik justru merekonsiliasi para pendukungnya untuk kembali merajut persatuan serta menghargai perbedaan setelah polarisasi yang mengkristal. Langkah pertama tentu adalah menunjukkan ke publik bahwa kedua pihak dalam hal ini, Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Sandiaga, kembali saling merangkul. Wacana silaturahmi kedua pasangan yang belum juga terwujud diharapkan segera tercipta. Karena kalah dan menang, hanyalah persepsi dari sebuah hasil akhir kompetisi. Pada dasarnya, pemenangnya haruslah kesatuan Indonesia. Tim Liputan, Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.